Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi di youtube channelnya aku ini Nur dan di video kali ini aku mau review suatu produk, yaitu produk per makeup-makeupan gitu, namanya itu face painting oh ya, face painting bener, terus dia itu yang biasanya dipakai untuk wajah, yang untuk kayak ngelukis untuk makeup karakter makeup fantasy gitu, nah ini dia barangnya, tuh aku belinya yang merek merek, merek, ya Athena, dia di keterangan waktu aku belinya itu katanya 20 warna, cuman di belakangnya sini tuh kayaknya cuma 18 warna, nanti bakal kita hitung dalamnya, nah ini udah aku unboxing dulu, karena aku udah penasaran banget aduh softwarenya tuh ganjel, ya ampun nah, kalau untuk tempat belinya dimana, aku tuh belinya di Shopee nama tokonya itu number2id, number2.id nanti bakalan aku cantumin di description box nama tokonya sama link tokonya, untuk harganya kalau yang Athena itu harganya Rp139.000 nah, untuk face painting ini tuh banyak banget buruk-buruk lain, ada yang dia gak pake merek, dan dia tuh lebih murah tentunya, itu kalau gak salah aku pernah liat harganya tuh sekitar Rp50.000an gitu, itu gak bagus gitu karena dia terlalu oily banget buat di wajah, nah kalau yang Athena ini, aku kemarin tuh liat juga reviewnya, katanya tuh bagus, dan warnanya itu pigmented gitu, ada Rp20.000 warna terus, dia tuh warna putih sama warna hitamnya itu lebih dibanyakin daripada warna-warna yang lain kalau untuk packagingnya, dia tuh kalau untuk ukurannya menurut aku udah cukup lumayan, cukup lumayan, udah cukup besar sih udah kayaknya tuh, kalau untuk ukurannya tuh aku bisa liat sendiri, ya tuh nah, ini dia barangnya tuh bener-bener terang-terang banget, gak tau ya aku di kamera itu warnanya bakal sesuai sama yang aslinya atau enggak, tapi disini tuh aku liat tuh warnanya terang banget dan kalau untuk banyak atau enggaknya tuh ya, segini sih dia tuh ada yang keliatan banyak, terus ada yang sedikit ada yang banyak gitu, gak rata sama sesuai yang aku bilang tadi yang hitam sama yang putihnya itu dibanyakin, karena biasanya kalau untuk mereka karakter itu lebih banyak pake yang hitam sama yang putih jadi dia dilebarin gitu kotaknya kalau untuk berapa warnanya kita hitung dulu ya oh bener guys, ternyata warnanya itu ada 20 warna untuk yang warna-warnanya ini tuh ada 18 terus yang ditambah hitam sama yang putih tuh jadinya 20 warna nah, untuk di dalamnya itu ada lagi buku panduan bukan buku panduan sih, kayak gini tuh cuman itu doang isinya terus, kalau untuk ininya dia pake mica kayak biasanya juga aku gak pernah ya beli belum pernah beli yang namanya face painting aku baru coba beli yang ini jadi aku gak tau kalau packaging biasanya face painting itu gimana tapi, kalau yang harga yang 50 ribuan itu aku pernah liat sih di komen-komennya gitu itu packaging itu kayak yang gak ada tutupnya gini jadi dia gini aja gitu terus yang paling terang dulu itu tuh warna putih dulu aja kita swatch yang warna putihnya nih, ini untuk sekali swatch kalian kelihatin gak sih kalau di ini tuh masih kayak terang banget gitu kayak pigmented memang lumayan pigmented sih bagus ini yang tuh warna putihnya terus selanjutnya terus selanjutnya yang kedua aku bakalan swatch yang warnanya itu merah aja dulu merahnya kita coba sekali swatch aja dulu ya kalau memang dia gak terlalu terang mungkin kalian pakainya harus dua kali swatch wow kalau untuk merah sama putih itu masih pigmented parah tuh dia masih terang banget untuk putih sama merahnya warna itu masih keluar banget cuman dengan sekali swatch aja next aku mau swatch yang warna ungu aku ini bakalan pigmented juga karena terang banget wow, tuh liat ini keren ini masih masih terang masih pigmented parah tuh next aku bakalan swatch lagi yang untuk shimmernya shimmernya tuh disini ada warna silver sama warna gold aku mau coba yang goldnya kalau untuk shimmer kemungkinan dia gak terlalu kalau disini sih kelihatannya tuh memang langsung keluar gitu cuman kalau di kamera gak tau karena dia kena cahaya lampu tuh nah yang terakhir aku bakalan swatch yang warna biru jangan yang warna kuning karena kalau dia udah pasti keluar tuh nah ini tuh semuanya tuh sekali swatch mungkin kalau dua kali swatch itu bakal lebih keluar lagi tapi ini juga udah cukup keluar menurut buat aku buat aku yang baru banget pake face painting menurut aku ini udah lumayan jadi gak perlu nimpa-nimpa lagi dan gak terlalu oily banget nah untuk warna hitamnya itu gak usah perlu kita swatch karena aku yakin banget pasti warnanya bakalan pigmented dan cepat keluar untuk warna shimmer yang tadi aku bilang dia cuman ada dua warna warna silver sama warna gold ini warna silver sama warna gold itu yang shimmernya terus kalau untuk warna yang lainnya kalian bisa lihat itu memang cerah-cerah banget disini tuh ada warna ungu warna biru gak tau nih biru apa pokoknya dia biru yang gelap gitu terus ada merah ada hijau tua ada ada mustard sama ini yang baby pink terus face painting buat pemula menurut aku ini udah cocok banget karena dia harganya gak mahal banget karena kalau aku pernah lihat juga itu yang merek e-magic dia harganya cukup wow fantastis dia hampir 200 ribuan nah kalau untuk pemula ini menurut aku udah udah cakep banget pokoknya udah bisa banget kalian beli kalian order karena ini tuh memang warnanya tuh pigmented gitu segitu aja sih kayaknya review dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian jadi ngerti mana mau beli face painting yang merek apa thank you for watch